Intro Halo fashion people, balik lagi di iLook. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial. Dia adalah seorang artis yang suka mix and match outfit beragam style. Langsung aja ini dia, Alika Islamadina. Hai. Hai Shay. Hai, hai. Salam kenal. Welcome to iLook. Terima kasih. Terima kasih. Berapa kita disini nih. Of course, aku udah lama gak ngobrol. Sama alumni ya Shay. Sudah lama nih kita gak ngobrol. Aku udah lama gak ngobrol-ngobrol, kenapa bisa menganggirkan kan. Terima kasih. Makanya aku so happy to be out of the house. Bisa ngobrol sama cewek-cewek, bisa ngomongin fashion. Akhirnya. Oke. Kita berdua tuh sempet stuck Instagram kakak kita lah. Terus kayak kedapetan ngeliat beberapa foto outfit kakak berkain. Nah kak, style berkain ini tuh inspirasi awalnya dari mana sih? Sebenernya aku lebih ngeliat ke banyak referens dari Instagram juga sih. Kayaknya kain sama kebaya itu back in trend ya untuk dipakai secara lebih casual. Karena kan biasanya kita kalo mikir pake kain atau pake kebaya itu mikirnya lebih ke acara formal. Atau ke kawinan. Atau ke acara yang lebih ke daerahan gitu. Padahal sebenernya keren juga kalo misalnya kita padupadankan pake kain sama kebaya itu untuk outfit sehari-hari. Dan itu sangat bisa apalagi kalo kita tuh percaya diri gitu. Jadi aku sih awalnya terinspirasi dari liat temen-temen yang udah sering pake kebaya sama pake kain dari Instagram juga. Jadi aku ngeliat dari situ sih dan aku coba-coba, oh ternyata lucu juga ya. Oh berarti awalnya emang dari liat temen dulu gitu ya? Iya cari referens dari yang terdekat lah. Tapi nyaman gak sih Kak pake kain, baju kebaya untuk keluar gitu? Nyaman sih karena bener-bener kita bisa alter sendiri kayak kalo misalnya dulu kita mikir pake kebaya itu kan dalemannya harus pake korset atau harus pake apa. Sekarang sih aku dalemannya pake tank top tapi alternya kebaya bawahannya kain gitu. Atau bawahannya kain atasannya crop t-shirt gitu. Jadi bener-bener dibikin senyaman mungkin. Yang penting bisa mix and match ya. Bener dan yang penting pede aja sebenernya kalo pake kain itu. Tapi apa sih arti fashion sendiri itu untuk Kak Alika? Menurut aku fashion itu, it's a way to have fun sih. Don't take it seriously. Dan menurut aku fashion summer style itu tuh kayak first impression orang akan kita sih. Karena kalo kita belum kenal sama orang, mau gak mau pasti kita ngeliatnya outer looknya dulu kan. Walaupun don't judge a book but it's covered. Tapi tetep, tetep. Kalo kita belum pernah ngobrol pasti kita liat visualnya kan. Nah menurut aku itu tuh bisa jadi apa ya? Sebuah kisi-kisi lah yang kita bisa kasih tau ke orang. Kalo kisi-kisi Kakak sekarang ini apa nih? Wow kisi-kisi aku, aku adalah new mom yang pake baju bisa gampang menyusui tapi aku pengen gaya gitu. Itu adalah kisi-kisinya aku. Masa kata baru ya. Nah itu langsung cari aja referensinya ke Instagram Kak Alika ya. New mom ingin gaya? Halo Alika Islam Adina. Halo boleh di cek Instagramnya. Yes. Yes. Ini ibaratnya kan Kakak sekarang ibaratnya kayak mom influencer lah ya. Ya ampun aku jadi mom influencer. Oke. Nah itu kalo misalkan fashion item yang wajib dipunya itu apa aja sih Kak? Yang staple gitu mungkin harus. Pokoknya baju yang gampang untuk menyusui. Ke meja. Jadi sekarang tuh aku bener-bener udah nolak banget gak pake dress. Jadi sekarang ya beginilah. Tweet-outfit aku kalo gak crop ke meja. Paling aku main-main di bawahan jadinya. Jadi rock-rock yang lebih playful, celana-celana yang lebih playful. Tapi menjadi mom nih sekarang. Ada hambatannya gak sih Kak? Tetep menjadi seorang kali kayak fashionable gitu. Nah itu dia berarti itu adalah kisi-kisinya yang bisa dicontek dari aku. Harus liat-liat banyak referensi. Aku liat banyak referensi dari temen-temen fashionista dari fashion-fashion blogger. Yang not even a mom. Tapi terus aku contek lagi gayanya gimana ya. Caranya aku merubah outfit itu jadi baju yang mom friendly, baby friendly. Boleh kalian dispil siapanya inspirasinya itu. Boleh dong di-share ke fashion people pasti kepo juga kan. Tapi kalo yang artis. Aku tuh sampe sekarang masih suka banget sama stylenya Mary Kate and Ashley Olsen. Karena menurut aku mereka effortless. Tapi somehow bisa keliatan sangat-sangat fashionable dengan ke effortless-annya itu. Nah kadang tuh effortless juga butuh effort loh ya. Bener. Bener-bener. Jadi kadang itu ada borderline dari effortless yang kayak frumpy, males, gaya. Sama effortless yang kok bisa keren ya. Gitu loh. Jadi itu trik-trik yang menurut effort. Itu kalo mau tau cek tuh. Sal-salah Kak Alika. Tapi kan tadi kita udah kebahas tentang outfit Kak Alika yang kain. Sebagai se-new mom dengan outfit kain tuh masih kakak gunakan gak? Masih banget. Masih bisa banget. Masih bisa banget. Kayak tadi kan aku mention main-mainnya tuh sebagai bawahan kan. Sebagai bawahan ini aku bisa banget main-main kain yang aku iket. Atau aku jadiin kayak rok celana gitu. Atau bahkan jadi outer. Dan bahkan kain itu kan gak semuanya dalam bentuk atasan dan bawahannya bisa jadi belt. Pokoknya jadi masih bisa banget sih pokoknya. Kita udah bahas tentang style berkain nih. Kayaknya kurang gak silin kalo gak langsung dikasih tutorial. Aduh gugur. Agumin style berkain langsung dari Kalika untuk fashion people dirumah. Aku sih udah bawa kain aku juga sih personally kesini. Jadi biar bisa aku tunjukin kain favorit aku cara pakenya gimana. Fashion people dirumah juga pasti penasaran dong ya. Langsung aja ini dia tutorial style berkain ala Kak Alika. Gawak! Kemudian karias berkain. Kajak. Dan juga Menangspel machil. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mudah kan? Kalau aku lihat ya awalnya tuh kira tuh agak rumit gitu loh berkain Tapi ternyata tuh simple itu ya Gampang gampang dan gak mesti iket Orang-orang kan mikirnya kalau pakai kain tuh iket-iketnya kayak oh banyak banget Padahal sebenarnya ada banyak cara untuk pakai kain yang tanpa iket-iket heboh Dan cocok untuk outfit apa ya mau formal cocok Iya santai bisa Mau yang bener-bener kekawinan pun iya bisa Ya gitu Ini occasion ya Kalau dari ketiga tutorial tadi itu mana sih yang paling style Kak Alika banget? Kalau yang paling aku banget itu lebih yang pertama sih Oh pertama Karena aku paling suka warnanya loh Oh warnanya Dan karena Dan karena itu lebih mudah bergerak sih ini kan kayaknya Halo Tapi kalau yang pertama itu lebih leluasa bergeraknya Jadi lebih sehari-hari lebih akulah Ini kalau misalkan style-nya kayak gitu cocok kayaknya buat aku Cocok banget Udah ini kamu pakai atasan ini bawahannya tinggal pakai kain ini juga cocok sih Iya ya Kan sepatunya juga mirip nih sama aku nih Kayaknya kalian bertiga kan kayak Ya Loafer-loafer boot gitu lah ya Iya kan Udah bisa masuk banget Kamu juga Mana pakai obi gini udah Tinggal ganti aja bawahannya pakai kain Atau pakai obinya yang kain tadi juga bisa Oh iya dijadiin obi ya kainnya Selanjutnya aku bakal jadi cewe-cewe berkain sih ya Nah Waduh Karena udah dikasih inspirasi dari Kak Alika Yang padanya bingung Make time matchnya gimana sekarang Udah Fashion people gimana Cantik-cantik banget kan Outfit barusan Makanya yuk buruan buka aplikasi Lazada Lalu klik icon last look Atau ketik last look di kolom pencarian Ekspresin dirimu Hanya di last look ekspresi gaya aku Nah pas banget aku terinspirasi nih dari Kak Alika Cuman aku tuh takut gak pede pakenya Kenapa gak pede Sar? Padahal kan outfit berkain tuh udah bisa dipakai kemana aja gitu loh Hang out Sama pacar kan Atau kopi Ya sama temen-temen ngopi-ngopi cantik gitu Cantarannya bisa loh Iya cantar juga ya Pas banget nih Karena abis ini ada referensi baju hang out etnik style Yang pas banget buat aku dan fashion people dirumah Yang bingung mix and matchnya kayak gimana Penasaran? So stay tune on iLook Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax